Halo selamat siang Sobat Trader, jumpa kembali dengan GKIMP Semarang, dengan Fikri, salam kenal ya untuk yang sudah masuk nih di Pasir Sivan hari ini, saya dari GKIMP Semarang dengan Fikri, hari ini coba saya share tentang breakout trading system ya, jadi rencana trading pada Hang Seng Index dengan menggunakan pola opening breakout, ya nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan cat, nanti kita bahas sama-sama, ya untuk Hang Seng ya, sebenarnya sudah lama saya untuk Hang Seng ini saya geluti, ya karena gini ya, fluktuasi Hang Seng itu sangat menarik sih sebenarnya, ya fluktuasi sangat menarik ya, jadi indeks Hang Seng ini sangat berfluktuasi, 500 sampai 1000 pips ya dalam per hari, nah dari semua indeks-indeks yang ada di semua negara, ranknya sangat menarik nih untuk Hang Seng, dari 500 sampai 1000, jadi ada peluang besar untuk mendapatkan keuntungan, ya mungkin rekan-rekan trader, ada yang belum pernah trading Hang Seng ya, mungkin seringnya di currency atau di commodity ya, seperti oil yang lagi apa ya, lagi neck down ya, jadi dari dulu tuh gold itu, orang cenderung ke gold, karena mudah ya membaca arahnya, tapi mungkin next saya coba share tentang gold, hari ini coba saya sedikit memberikan materi dan informasi tentang trading Hang Seng ya, mungkin ada yang awam, ada yang sudah pernah ya, sama-sama kita untuk pedah ya, satu persatu tentang apa sih Hang Seng ini ya, oke nah ini latar belakang ya, jadi faktor-faktor umum yang mempengaruhi fluktuasi harga Hang Seng indeks ya, yang pertama transaksi dalam Hang Seng indeks fitur memanfaatkan fluktuasi harga saham-saham yang diperdagangan pada busa regional Hong Kong ya, kedua kita memanfaatkan fluktuasi tersebut untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan transaksi pada kontak Hang Seng, indeks Hang Seng fitur ya, kenapa Hang Seng ini sebagai apa ya, mungkin di 2010 ya, sampai 2014 itu orang banyak banget trading Hang Seng ya, sebelum emas ya, sebelum gold menjadi primadoda sampai saat ini, karena mendapatkan 1 juta, 2 juta di Hang Seng itu sangat mudah ya, dengan teknik ya, teknik yang kita kuasai ya, artinya ini juga beresiko tapi dengan teknik yang coba kita belajar di saat ini ya, artinya entry-entry apa saja nanti saya akan infokan ke Zoom kali ini ya, mungkin nanti bisa jadi note buat teman-teman traders buat nanti mungkin belajar di 5 account dulu atau langsung buka account di GK Inpes ya terus kita bahas lagi yang ketiga ya, pembukaan transaksi Hang Seng, indeks fitur banyak dipengaruhi oleh pergerakan transaksi Dow Jones, indeks hari sebelumnya ya, jadi kadang juga dari Dow Jones saya ngambil beberapa contekan ya, ketika mau trading Hang Seng ya, kadang-kadang Dow Jones itu juga bisa menjadi indikator ketika kita mau masukkan trade ya, ke Hang Seng, tapi hari sebelumnya misalkan mungkin hari ini kita trading Hang Seng, kita lihat Dow Jones di hari sebelumnya selain itu bursa-bursa Asia lainnya seperti bursa Tokyo, Shanghai, Shenzhen di Cina yang sudah buka beberapa saat lebih dulu, juga memberikan pengaruh nah itu teman-teman traders juga bisa lihat dari situ ya adanya pre-opening season di Bursa Efek untuk menyelesaikan transaksi-transaksi hari sebelumnya menyebabkan harga bergerak cukup fluktuatif ya jadi nggak usah khawatir kalau di Hang Seng ya range mungkin 100 sampai 1000 ya, bahkan yang sering terjadi 500 sampai 700-an tips itu per hari itu pasti ada nah nanti saya kasih informasi, bukan saya ajarkan, saya kasih informasi bahwa kalau kita ambil hanya 70 pips, 60 sampai 70 pips, itu sangat mudah nanti kita ke sesi, lihat di chat ya nah ini pergerakan harga fluktuatif pergerakan harga Hang Seng, index futures berfluktuasi antara 100 sampai 700 pip setiap hari transaksi Hang Seng, index futures bisa dilakukan dua arah mungkin teman-teman traders sudah pada paham ya tentang dua arah ini twist opportunity yang memungkinkan para investor untuk mendapatkan keuntungan pada saat pasar bergerak naik open buy maupun turun ya open sell nah ini contoh chat ya yang sudah terjadi di Hang Seng nah membaca trade market menentukan pilihan posisi buy atau sell yang menentukan entry level nah ini sedikit material yang sudah saya sampaikan ke rekan-rekan trader ya dalam membaca pergerakan dalam pasar uang ada tiga jenis analisa pasar yang perlu diketahui yaitu yang pertama technical analysis fundamental analysis dan sentiment analysis ya mungkin semua sudah familiar tentang technical ya fundamental ya sentimen juga mempengaruhi semua pasar uang ya atau jenis-jenis seperti commodity ya atau indeks saham Asia, Amerika nah ini apa ya seperti kita harus mempelajari ini loh analisnya seperti ini, technicalnya, fundamentalnya yang akan keluar seperti ini dan sentimentnya seperti apa nah namun demikian technical analysis adalah kerangka ya untuk mempelajari pergerakan harga pergerakan harga di masa yang akan datang bisa diprediksi dengan melihat sejarah pergerakan harga karena sejarah cenderung berulang ya jadi history repeat itself ya semua kalau diperhatikan ya dari Hang Seng ya atau commodity harga itu pasti akan mengulang kembali ya kalau diperhatikan history by history ya technical analysis mencari pola serupa yang telah terbentuk di masa lalu dengan keyakinan bahwa harga akan bergerak dengan cara sama bila pola tersebut terjadi lagi nah berikutnya rencana trading pada Hang Seng Index Wages ini didasarkan pada pola opening breakout ya nah ini yang akan saya sampaikan ke rekan-rekan trader ya dengan opening breakout ya kita bisa mendapatkan cuan di Hang Seng ya nah nanti caranya seperti apa atau tekniknya seperti apa nanti akan saya bahas ya yang membentuk pada grafik atau chart candlestick dimonitor dengan time frame 1 menit dan 5 menit ya time frame-nya ingat ya 1 menit dan 5 menit tapi di sini nanti sebaik saya share untuk time frame yang 5 menit ya artinya yang tidak terlalu cepat juga ya 5 menit cukup lah ya untuk kita coba pantau ya ada waktu pagi open angsa itu 8.15 open market kita bisa langsung pantau per 5 menitnya nah dengan menggunakan teknik support dan resistance untuk menentukan pilihan posisi buy atau sell berserta empty levelnya oke nah level support dan resistance sebagai penentu tren awal nah maksudnya di sini adalah hal yang paling menunjuk dari candlestick adalah kemudahan identifikasi berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan selama lebih dari 5 tahun pergerakan awal hangsa index features bisa dideteksi pada dari pergerakan pasar 5 menit pertama ya ini yang akan saya bahas juga 5 menit pertama jadi teori sederhananya adalah menjadikan level low 5 menit pertama sebagai level support ya jadi 5 menit pertama sebagai level support dan 5 dan level high nya 5 menit pertama sebagai level resistance ya jadi kita pakai 5 menit pergerakan open market ya itu kita nemukan nanti ada level supportnya dan level high nya yang kita akan jadikan support dan resistance dan manakala harga bergerak menembus level support maka harga akan terus bergerak turun berkisah antara 200-200 pip oke pola market opening ya pola market opening breakout memanfaatkan kebiasaan atau habit ya ini untuk mencuri 60-70 pip dari pergerakan harga angseng index features ya jadi level breakout ini ya kita nggak usah ambil besar-besar 60-70 pip nanti kita hitung sama-sama kita kasihkan kita dapat 60-70 pip berapa yang kita akan dapatkan oke ya berikutnya adalah beberapa batasan dalam melakukan transaksi dengan teori market opening breakout ya nah ini yang pertama yang harus kita pahami dan tidak boleh melenceng ya artinya gini opening breakout ada beberapa ibaratnya ada beberapa ini ya rumus ya sebenarnya rumusan ketika angka-angka ini sudah confirm baru kita bisa entry tapi kalau tidak confirm kita mending tidak usah entry dan menunggu ya nah ini yang pertama transaksi hanya dilakukan sekali ya jadi sebenarnya ini transaksi aman sih aman dan disiplin artinya kita hanya sekali satu hari untuk melakukan transaksi pada pembukaan sesi pertama perdagangan hangseng index features ya yang kedua ini range 5 menit yang ideal untuk melakukan transaksi adalah 40-110 pip oke jadi range India melakukan transaksi adalah 40-110 pip artinya ya kalau di bawah itu range-nya belum sampai 40 ya sampai 110 pip itu artinya tidak confirm ya tidak boleh melakukan transaksi menggunakan level breakout ya opening breakout nah yang ketiga jika range harga yang terjadi dalam 5 menit kurang dari 40 pip maka sinyal dianggap tidak valid oke tidak valid karena harga ya harga dianggap belum menemukan arah pergerakannya oke biasanya jika range-nya terjadi kurang dari 40 pip maka harga akan bergerak ranging dia ya ibaratnya dia nyari jati diri dulu ya harga ya ketika 40 pip kurang dia akan ranging pada saat menyentuh balik level support maupun resistance ya makanya disini saya coba saya pernah trial ya untuk hangseng ini dengan level opening breakout ternyata idealnya itu amannya itu 40 sampai 110 pip ya pergerakan per 5 menitnya ya oke yang keempat jika range harga yang terjadi selama 5 menit lebih dari 110 pip maka transaksi tidak dilakukan karena risiko yang dihadapi terlalu tinggi oke ini di note juga sama teman-teman trader ya pertama adalah 40 pip ya minimum yang kedua adalah kalau range-nya terjadi selama 5 menit lebih dari 110 pip nah itu juga sama jangan melakukan transaksi untuk open breakout ya jadi kita wet NC dulu aja nah ini yang kelima target transaksi adalah 70 pip ya kita gak terlalu banyak anak ngambilnya ini dalam kontak hangseng index which is nilai per pip nya adalah 50 ribu ya target transaksi 70 pip keuntungan 7 juta ya untuk transaksi 2 lot artinya kalau 1 lot ya tinggal dibagi 2 aja ya 3,5 juta berarti profit dari 70 pip ya tas komisi kita kecil 2 dolar ya artinya masih cuan banyak tuh dengan 70 pip kita bisa untung 3,5 juta dengan 1 lot 2 lot itu 7 juta nah kalau rekan-rekan trader mau coba hangseng di mini account ya modal 1.000 dolar atau 2.000 dolar idealnya itu bisa banget seperti itu terus harga tertinggi dalam rest 5 menit adalah level resistent transaksi nah jadi gini ketika 5 menit candlestick bergerak ya itu kita jadikan level resistent transaksi artinya 5 menit berikutnya yang pertama ini kita jadikan hike nya itu level resistent transaksi terus harga terendah nomor 8 ini harga terendah dalam rest 5 menit adalah level support transaksi jadi kita punya dalam satu candle 5 menit itu punya harga resistent dan harga support oke nah yang berikutnya nomor 9 posisi buy atau sell diambil setelah periode 5 menit berlalu ya dan range nya terbentuk posisi buy diambil pada saat harga menembus level resistent posisi sell diambil pada saat harga menembus level support oke nah ketika 5 menit berjalan kita sudah mendapatkan level resistent ya level resistent dan level support nya artinya kita menunggu lagi 5 menit berikutnya ketika dia sudah membentuk range terbentuk ya nah kita mau buy ini dengan catatan buy itu diambil pada saat harga menembus level resistent ya ketika 5 menit pertama di break ya itu baru kita boleh entry buy ketika level resistent di break ya itu boleh kita ngambil apa posisi sell diambil pada saat harga menembus level support ya level support nya di break kita akan ambil sell nah biasanya 5 menit pertama dia belum terbentuk nih 5 menit berikutnya dia masih ranging nih belum menembus level level support dan resistent di 5 menit pertama itu kita menunggu aja di kandang ketiga atau keempat ya biasanya itu sudah terbentuk ya sudah melewati ya posisi support dan resistent itu baru kita mengambil posisi ya entry ya nah itu penjelasan perlu diingat lagi mungkin perlu dicatat juga ya rest 5 menit yang ideal untuk melakukan rasasi adalah 40 sampai 110 pips ya kurang dari 40 tidak valid ya lebih dari 110 pips ya itu juga resiko tinggi mungkin boleh pada kalau ada dana yang bisa mencukupi untuk menahan ya tapi yang saya sampaikan di sini ya itu resiko tertinggi ketika 110 pips dipaksakan lebih dari 110 pips itu resiko yang hadapi terlalu tinggi untuk Hang Seng karena Hang Seng itu ada 3 sesi ya jam 8.15 sampai jam 11.30 nanti ada lagi lanjutan jam 1 siang sampai jam close market itu sorenya jam 15.30 nah artinya ini kan managet per hari satu kita opening breakout-nya kita udah dapet profit besoknya lagi lakukan seperti itu dan itu coba disiplin dulu aja disitu ya nanti kita lihat lagi mungkin di demo kon dulu ketika teman-teman trader mau coba sistem seperti ini mungkin coba dulu di demo kon gimana valid apa enggak nih berapa yang salah berapa yang benar nah itu kalkulasi lagi seperti itu oke itu jadi poin-poin yang memang coba saya sampaikan di opening republicos nah mungkin sampai disini ada pertanyaan sebelum kita coba kita bedah grafiknya yang hari Jumat kemarin sama yang hari ini ya ada rekanan trader yang mau bertanya mungkin silakan kalau chat ya mungkin chat atau langsung bertanya di online enggak masalah oke ini coba saya lihat di pergerakan ini oke ini Hang Seng ya ini yang 5 menit nah ini pergerakan 1 jam ya pergerakan 1 jam Hang Seng nah kalau kita lihat di time frame ini paling ideal sih 5 menit nah ini yang tadi pagi ya opening pagi Nah kita balik dulu ke sini. Ini sambil menunggu grafik ya grafiknya. Nah indik angseng ini adalah sebuah indik pasal saham berdasarkan kapitalisasi di pusat saham Hongkong. Indik ini digunakan untuk mendata dan memonitor. Jadi memonitor perubahan harian dari pusat-pusat terbesar di pasar saham Hongkong dan sebagai indikator utama dari performa pasar di Hongkong. Nah ini saya punya data di kemarin ya. Nah kemarin itu hari Jumat tanggal 26 itu ada hike di area 24.487. Itu low-nya di area 24.390. Artinya 5 menit pertama di tanggal hari Jumat itu ada 97 poin atau pips ya. Ini ada hike-nya 24.487, low-nya 24.390. Ada 97 poin. Nah pada saat itu ketika break ya open break itu langsung kita melihat pergerakan berikutnya di candle per 5 menit itu break-nya yang hike-nya atau yang low-nya. Kalau yang low kita ambil sell tapi kita mungkin di TP ya. Sebaiknya di TP karena pergerakan hangseng kalau pagi itu agak cepat. Ya mungkin di TP 70 pip 60 sampai 70 pip langsung ya. Jadi jangan menunggu karena banyak kejadian ketika menunggu ya harganya sudah banyak perubah. Mending di TP. Ketika kalian sudah tahu breakout-nya sudah dapat di TP langsung 70 pip. Untuk hari ini juga tanggal 29 ini dapat juga ya 23. Hiknya 23.950, low-nya 23.820 ya. Di 5 menit pertama itu ada 70 ya, 70 pips. Itu tadi pagi juga dapat, kita dapat 60 sampai 70 pips. Nah mungkin rekan-rekan trader bisa mencoba di demo account dulu ya. Nanti ketika mungkin ketemu lagi sama saya di minggu depan. Kita bahas yang ini lain, ini boleh kalau partisipannya masih sama. Boleh bertanya lagi di sesi hangseng yang pernah di demo account di minggu ini ya. Berarti buat demo account atau yang sudah punya real account, boleh coba. Tapi catetannya 40 pip minimal itu tidak boleh kurang ya. Terus jangan lebih dari 110 pips kita boleh masuk. Artinya ketika candlestick ini, misalnya ini 5 menit ya. Kondisi 5 menit ini, dia break ya. 5 menit pertama di sini misalnya. Dia break. Ini langsung melakukan open buy ya. Buy, tapi tetap langsung di TP 60 sampai 70 pip. Terus misalnya 5 menit pertama seperti ini. Dia nge-break supportnya, langsung sell. Langsung sell, tapi di TP 60 sampai 70 pip. Itu yang pernah saya lakukan di trial ya. Ini sebenarnya sudah lama saya trial di hangsengnya. Sebenarnya kalau mau cuannya lebih banyak lagi ya. Ini level-level breakout ini, kan hanya sekali ini dalam satu hari. Nah, bisa ditambahkan lagi dengan martingale system. Nah, itu next juga saya sampaikan di edukasi selanjutnya. Tapi dengan opening breakout ini artinya gini. Kita tidak perlu waktu lama untuk mendapatkan profit. Cukup dengan menunggu 8-15 open market sampai candle 5 menit mungkin candle kedua, ketiga, keempat itu baru confirm dia break out. Entah itu di level resistance-nya atau di support-nya. Nah, level support-nya di break. Kita ambil sell. Level resistance-nya di break, kita ambil buy. Tapi dengan catatan yang tadi saya informkan, 40 sampai 110 pip. Range pertama ya. Ingat, range pertama open market 5 menit pertama itu jadikan acuan kita untuk trading di hangseng. Seperti itu. Mungkin nanti kalian bisa lihat di meta-tradernya masing-masing, di 5 menit pertama itu kita dapat. Di hari Jumat juga sama. Nanti mungkin diaplikasikan ke demo account dan di re-account-nya. Tapi tidak saya sarankan. Angka-angka yang saya, ini sudah saya tes. Makanya saya bikin 40 sampai 110 pip range untuk kita coba melakukan transaksi. Dan target transaksi adalah 70 pip. Ya, tidak boleh lebih. Seperti itu. Karena pada saat opening breakout ya, itu kita belum tahu sama sekali pergerakannya akan ke arah mana. Tapi kita mencuri. Insinya gini, kita mencuri dari pergerakan hangseng. Range 5 menit dengan opening breakout. Seperti itu, teman-teman trader di manapun Anda berada. Bisa dicoba di demo account atau di re-account. Jika ada pertanyaan atau ada masukan atau ada info apapun tentang hangseng. Atau mau coba join hangseng. Ya, boleh. Ya, kami di Semarang. Di Semarang, di KM Semarang. Di ISBC, di Lantai 7. Nah, ini jadi apa ya. Kita sebenarnya edukasi ini online setiap minggu ada. Kalaupun mau ke kantor. Ini kita lihat. Nah, ini ya. Ini. Nah, ini 5 menit yang pertama ini. Sebenarnya, kalau kita lihat dari apa ya. Pembukaan market ya. Nah, ini 5 menit pertama. Kita lihat di sini. Ini sudah break ya. Nah, ini yang 5 menit berikutnya. Yang kedua. Ini belum. Berarti kita sudah ambil open buy di sini. Ketika di break area ini, kita cepat-cepat ambil buy di sini. Nah, ini makanya kan kisaran 60-70 pips. Kita boleh ambil posisi buy ketika saat 1, 2, 3, keempat ya. Keempat kita sudah langsung ambil. Cepat. Nah, makanya ini tidak bisa pakai sistem pending order ya. Atau buy stop, atau sell stop, atau sell limit. Sell stop. Ini langsung eksekusi manual ya. Artinya, opening break out ini, kita harus menjagain. Mungkin rekan-rekan trader sebelum berangkat kerja, atau memang sudah di kantor, jam 8 ya. Pasti sudah di kantor ya. Ini standby. Ini memang harus open market ya. Jadi, nggak bisa kita menunggu jam 9 atau jam 10. Nggak bisa. 8.15 open market, langsung jagain. Nah, ini di sini. Ini hari ini ya. Ini yang tanggal 29 hari ini. Ya, kita kalau buy di candle yang ini ya. Yang keempat. 1, 2, 3, 4 dari opening break out ya. Dari open di sini, candle yang 5 menit. Di sini kita sudah action nih. Ini sudah nge-break di sini ya. Di sini kita ada action. Nah, itu kalau kita mau mencuri 60 sampai 70 pips di Hang Seng. Artinya, kita disiplin aja di trading ini. Ini dimanapun kita, per manapun ya. Atau di commodity, itu isi disiplin ya. Saya coba share ke teman-teman trader ya. Dan klien-klien saya juga. Itu kalau kita disiplin ya, hasilnya akan bagus. Tapi kalau kita tidak disiplin dan ngasal ya transaksinya, itu pasti akan beresiko juga. Makanya di GKN Pes Marang ini, setiap minggu kita ada online seperti ini, zoom meeting ya, ada live trading juga. Mungkin teman-teman trader, rakan-rakan trader bisa mengikuti ya. Apa yang sudah diberikan GKN Pes, telatkan saja di. Kalau mungkin belum confident dengan apa yang kita sampaikan, boleh coba di demo account. Demo accountnya sudah kira-kira, wah ini benar sekian nih dari 10 saya percobaan, benar 7, salah 3 artinya kan bagus tuh. Ya, kalian boleh coba di Relecon. Relecon kalau untuk Hang Seng ya, saya sarankan minimal 1.000. 1.000 dolar ya. 1.000 dolar minimal ya. Karena fluktuasi agak lumayan. Syukur-syukur rekan trader punya rezeki ya, 5.000 tuh lebih enak lagi. 5.000 dolar ya. Jadi untuk commodity, untuk Hang Seng ya, Antik Asia seperti ini, ya minimal 5.000 tuh lebih enak. Lebih enak lagi. Tapi kalau untuk terjun langsung ya, kita ada demo account, bisa melakukan di demo account dulu, dari hasil apa yang kita sampaikan ya. Kita ada beberapa, setiap minggu ada satu kali zoom meeting, ada live trading 3 kali, itu bisa jadikan apa, jadikan modal rekan-rekan trader untuk mengetahui lebih jauh tentang trading. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau dipertanyakan atau mau dijawab? Mungkin rekan-rekan trader. Jadi cukup di-note apa yang saya sampaikan. Artinya jangan sampai lupa, 40-110 pip range ya, 5 menit yang ideal untuk melakukan transaksi. Nah, kalau kurang dari 40 pip, maka sebenarnya dianggap tidak valid. Nah, kalau lebih dari 110 pip ya, maka transaksi itu tidak dilakukan karena resikonya yang terlalu tinggi. Seperti itu. Rekan-rekan trader dan sahabat-sahabat trader. Oke, mungkin itu ya. Simple sih sebenarnya untuk opening breakout. Tidak perlu waktu lama. Setiap hari kita lakukan 8.15, mungkin sampai 30 menit ke depan kita melakukan trade dengan momentum sebenarnya. Memantangkan momentum opening breakout. Seperti itu. Dan mungkin ketika Anda punya waktu banyak untuk trading, mungkin bisa di commodity atau di mata uang atau di index yang lainnya. Tapi untuk Hang Seng yang level breakout ini, sekali transaksi. Jadi pastikan itu bisa bermanfaat di apa yang saya sampaikan. Kalau memang belum confident di Democon, coba trial seperti ini. Apa yang coba kita sama-sama belajar ya. Ini juga saya dapat ini dari belajar ya. Trial-trial. Jadi itu angka 40 sampai 110 pep itu tidak setelah-setelah dapat, tapi kita trial. Dan memang aman sih. Memang kalau di sini saya lihatnya trading aman dan kita memang berarti disiplin. Punya angka-angka tertentu yang kita baru bisa anti-market. Seperti itu. Jadi semua trade itu berhubungan dengan matematika. Jadi unik memang. Jadi angka-angka unik ini yang ternyata bisa loh ya. Kita nggak usah pakai indikator moving average atau indikator Wollinger Band. Dengan opening breakout aja kita bisa mendapatkan itu. Banyak cara sebenarnya untuk mendapatkan profit. Nanti GK Invest Semarang juga akan melakukan yang terbaik untuk jump-jump meeting selanjutnya ke rekan-rekan trader dan teman-teman trader. Oke. Sekali lagi saya memberikan informasi ada pertanyaan. Kalau tidak ada ya mungkin saya ya dengan Mas Yunus. Dengan Yunus. Mas Yunus. Semarang Mas ya? Ya betul Pak. Semarangnya dimana Mas Yunus nih? Semarang Ngalian. Oh Ngalian. Oke Ngalian deket dari sini Mas. Nanti main-main ke kantor Mas. Udah pernah kesana Pak? Udah pernah? Hari Jumat kemarin. Oh Mas Yunus sudah punya akun di GK? Ini baru ini baru ikut-ikut aja dulu belajar dulu. Oke siap-siap. Gimana ada pertanyaan Mas Yunus? Ini Pak. Tadi pagi kan saya ikut ini ikut demo yang ini tadi pagi jam 6. Demo yang mana nih Pak Yunus nih? Untuk yang transaksi yang jam 6 pagi tadi. Transaksinya apa Pak Yunus? Gual. Yang Gual. Oh good. Coba saya catat dulu Pak Yunus. Yang mau ditanyakan apa nih Pak Yunus? Nah ini mau tanya. Ini kan saya mainnya kan pas jam 6.5 menit. Nah itu posisi setelah itu sekitar kurang lebih 5 menit itu kan udah profit. Oke. Sekitar 810. Oke. Nah namun gak sampai 2 menit itu turunnya langsung hingga 410 ya. Itu penyebabannya apa Pak? Gak sampai 2 menit. Oke. Gini Pak Yunus. Pak Yunus berarti melakukan di demo itu ya? Demo kan ya? Iya. Posisi bayar PSL Pak? Di bay. Bayar di area? Iya. Di area berapa Pak bayarnya? Di 810. 810? Harga gold hari ini berapa Pak? Ini harga gold di running hari ini kalau saya lihat di area runningnya 1795 Pak sekarang Pak. Pak Yunus ambil bayar di area berapa? Di 1791 ya? Tadi pagi? Pagi yang jam 6. Jam 6. 1791? Iya. Berapa lot Pak? Satu aja tadi. Oh berarti sekarang udah profit kok Pak? 95 deh runningnya. Iya. Tadi udah nutup. Oh udah nutup. Ditutup di area berapa Pak? Cuman makanya tadi saya tanya dari pas saya check-out itu kan udah udah profit tuh. R80-10. Iya. Namun gak sampai 2 menit kok turunnya langsung tinggal 4 14 ya? Iya. Gini Pak. Itu sebenarnya gini Pak. Pada saat pembukaan ya Pak ya itu kan sebenarnya market Asia yang buka. Jadi emas itu kan memang kalau secara technical analis ya ini kan masih masih apa ya masih ada biris ya Pak ya ada biris ya di area-area tertentu. Jadi ada pivot dan support resistance yang harus kita hitung. Nah pada saat Bapak profit di 1791 Pak itu ada penurunan 2 menit mungkin dari 800 sekian 800 sekian Bapak profit. Nah itu emang masih fluktuasi Pak. Sebenarnya emang kondisi pagi itu ya market emang seperti itu Pak. Rata-rata seperti itu. Jadi belum menemukan dia pasti akan balik lagi. Pasti dia akan balik lagi. Namun yang harus kita ketahui adalah nanti makanya kalau Bapak bisa ada hadir di GKI Inpes mungkin kita adakan coaching Pak ya penghitungan pivot super resistance. Nah ketika ada 1791 Bapak buy ya karena kalau dilihat dari story good Pak daily ya secara daily Pak ya kemarin hari Jumat itu low-nya di area 1780 Pak ya high-nya di area 1814. Nah sebenarnya 1791 itu nggak terlalu harga tinggi Pak. Bapak udah udah bener itu melakukan buy ya tapi sinyal harian itu pasti kita kasih Pak setiap pagi. Mungkin Bapak bisa melihat disitu Pak sinyal harianya berapa di buy shop-nya atau share shop-nya berapa nanti Bapak aplikasi di Democon. Nah untuk yang Bapak pertanyakan ini untuk gold ya ini sebenarnya melenceng Pak ya melenceng dari apa yang saya sampaikan Hang Seng tapi nggak apa-apa Pak Yunus ya mungkin itu Pak market Asia memang tidak terlalu berdampak besar untuk pergerakan emas ya karena emas ini kalau dari 1791 kan low hari ini area ini Pak area 1774 Pak ya 1774 memang secara teknikal analis ini masih biris Pak gold ini masih mengejar area 1750 Pak karena kan pernah di break juga di area 1780-nya ini akan ke break 1750 tapi tetap pergerakan itu kita harus menghitung pivot support resistance-nya nah nanti next mungkin di zoom meeting berikutnya akan saya share gimana cara mendapatkan cuan di gold ya dengan teknik-teknik tertentu dan angka-angka tertentu atau mungkin Pak Yunus bisa hadir karena dari kalian sama-sama sembarang lebih dekat sih Pak biar lebih enak gitu Pak nanti Bapak pada saat join ke GK lebih confident aja Pak dapat ilmunya langsung face to face kita coba ajarkan ke calon klien atau ke Pak Yunus seperti itu Pak Yunus gimana Pak Yunus ada lagi udah makasih Pak iya kira-kira sudah sampai mana Pak demokon Pak udah berapa hari nih Pak baru baru mulai kemarin Jumat kemarin kan didaftarin oh Jumat sebenarnya hari hari tanggal 24 itu udah pernah saya coba juga terus hari Jumat itu saya berkunjung ke ini GK langsung oke 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 sebelumnya udah pernah trading Pak Yunus ini nitip ke teman sih teman yang yang main oke kalau ini memang baru mau langsung ini baiknya Pak gitu Pak kalau trading mending Bapak sendiri melakukan transaksi Bapak sendiri yang mempelajari transaksi ini Pak jadi kita gak tahu pada saat kita menitipkan dana atau sesuatu ke teman atau ke siapapun kita kan gak tahu Pak kita terima beres tapi kita gak tahu ilmunya kita gak tahu kenapa bisa loss kenapa bisa profit lebih baik sih kalau saran saya ketika Bapak melakukan investasi atau melakukan suatu bisnis terjun sendiri ketika Bapak sudah paham kan Bapak bisa share juga mungkin ke keluarga ke anak atau ke saudara atau ke teman Pak jadi kan Bapak punya ilmu baru lagi seperti itu Pak saya sih berharap Pak Yunus bisa mungkin datang ke lagi ke GK atau join langsung Pak untuk trading Hang Sengnya atau Goldnya karena kan nanti Rabu kita ada live trading Pak Bapak bisa melakukan transaksi live langsung nanti dari analis kami melakukan informasi buy di sekian sell di sekian atau sell stop di sekian buy stop di sekian seperti itu Pak nanti Bapak bisa merasakan oh ternyata live trading itu seperti ini dan hasilnya juga lumayan seperti itu Pak jadi orang awam pun di GK itu benar-benar kita maintain Pak kita maintain dalam arti dalam mengedukasi Pak ya seperti itu Pak Yunus ya terima kasih Pak oke sama-sama ada yang lain teman trader dan sahabat trader yang lainnya untuk pertanyaan ini siapa ada Pak Rahmat Pak Rahmat ada mutuannya kan oke 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 kalau tidak ada ya saya cukupkan sampai di sini ya mungkin kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya dengan materi yang berbeda dan pastinya tetap apa ya jaga kesehatan karena mungkin November ada lagi PPKM berikutnya ya kita harus tetap jaga kesehatan jaga jarak ya tetap pakai masker di tempat kerumunan GKI Impress selalu terbuka untuk trader-trader yang sudah mahir ataupun yang masih awam ya kita akan lakukan terus edukasi-edukasi sepanjang GKI Impress yang ada di Semarang ini tetap kita motonya mengedukasi klien dan memberikan apa ya service terbaik untuk klien oke sahabat trader terima kasih waktunya terima kasih apa yang sudah hadir beberapa participan di sini kita ketemu lagi di sesi berikutnya oke selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati